Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi gembira Bagi anda KPM PKH dan BPNT Pemegang Kartu KKS Merah Putih Bagi KPM yang masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap kedua dicairkan di bulan Maret tahun 2024 ini Ada informasi yang sangat penting Dan tentunya sangat mengembirakan Hati para KPM di berbagai daerah Di bulan Maret ini Ada kabar penting untuk besok Dan ini terkait pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT Untuk tahap yang kedua Yang dalam waktu dekat ini Benar-benar akan segera dipercepat Dicairkan di bulan Maret Bulan Suci Ramadan Kemudian ada kabar Bantuan tambahan pelengkap Khusus bagi KPM PKH dan BPNT Yang bisa dirasakan manfaatnya Dengan kategori ini Harus mengetahuinya Bantuan tambahan tersebut Ini berupa uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah 500 ribu sampai 1 juta rupiah Di bulan Maret tahun 2024 ini Tentunya kabar ini Jadi para KPM tidak sabar Akan kembali mendapatkan Bantuan sosial tambahan uang tunai Dan ini khusus bagi KPM Yang mempunyai anak sekolah Dan KPM PKH dan BPNT Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan Mitigasi resiko pangan Senilai 600 ribu rupiah Kira-kira bantuan tambahan Anak sekolah apa Yang bersiap akan diterima Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Pada bulan Maret ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja informasi yang sangat menggembirakan Bagi Anda KPM PKH dan BPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Di bulan Maret ini Pemilik Kartu Indonesia Pintar KIP Atau pemilik buku rekening tabungan simple Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa uang tunai Yakni berupa bantuan PIP program Indonesia Pintar Berdasarkan informasi terbaru Pemerintah ini akan melanjutkan pencairan bantuan PIP Di bulan Maret tahun 2024 ini Dan perlu diketahui bersama Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 Ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April Dan ini artinya pencairan bantuan PIP tahap 1 Pada bulan Maret ini masih terus dilanjut disalurkan oleh pemerintah Kemudian untuk bantuan PIP tahap kedua Penyalurannya ini akan disalurkan direncanakan pada bulan Mei sampai September Pelajar penerima PIP tahap kedua yang akan datang Merupakan peserta didik usulan Dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK Penerima program PIP tersebut Kemudian bantuan PIP untuk tahap ketiga Ini akan dilaksanakan atau dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember Akhir tahun 2024 mendatang Bagi Anda KPM PKH dan PIP Inti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan uang tunai Mulai dari 450.000 sampai 1 juta rupiah Di bulan Maret tahun 2024 ini Karena bulan Maret ini masih bulan pencairan bantuan PIP untuk tahap yang pertama Satu bantuan ini merupakan bantuan PIP Bagi KPM yang mempunyai anak sekolah Pemilik buku rekening tabungan simpel Maupun pemilik kartu Indonesia Pintar Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP akan segera masuk Di dalam kartu KIP maupun di dalam buku tabungan simpel Anak sekolah Anda Kemudian untuk besaran nominal uang bantuan PIP Untuk peserta didik anak SD ini akan mendapatkan 450.000 rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Anak SD ini mendapatkan 225.000 rupiah Kemudian peserta didik anak SMP ini akan mendapatkan 750.000 rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP ini akan mendapatkan 375.000 rupiah Kemudian peserta didik anak SMA, SMK Ini akan mendapatkan 1 juta rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini akan mendapatkan 500.000 rupiah Uang bantuan PIP-nya Tahap 1 di bulan Maret ini Masih terus dilanjutkan proses pencairannya Dan itulah beberapa informasi penting Terkait tambahan bagi KPM, PKH, dan PPNT Yang mempunyai anak sekolah di bulan Maret ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!